Kita coba, kalau dimakan tuh langsung kayak, oh my god ini bebe apa-apa sih gitu ya. Gimana? Gitu langsung kayak, nyut deh. Krek banget gak sih? Krek banget gak sih? Sangit banget, gila sih. Aku tuh gak pernah nemuin ceker bebe ya. Serius? Iya, oke. Cuman ada di bebe pajais, kalian bisa nemuin ceker bebe. Halo, Rek! Bersama aku Ian Triani. Kali ini aku ada konten perdana. Kalau biasanya aku diwi aremanianokat bareng sama pemain-pemain sepak bola. Kali ini aku akan bareng sama makanan-makanan enak. Nah, tapi kali ini aku juga punya special guest yang juga sekaligus owner dari makanan yang bakalan aku review. Nah, ini adalah konten perdana dari ngalam jajar. Jangan trus! Oke. Menasalankan siapa special guest yang barengan sama aku kali ini? Langsung aja, ini dia. Nah, ini dia yang aku bilang tadi special guest. Selamat siap. Selamat siap. Iya kan? Ginda. Dengan siapa? Mbak? Iya, halo kenalin aku Mima. Mima. Nah, ini dia. Dia ini juga owner-nya dari bebek Pak Jais. Wah, siapa sih yang ngagelur ngeliatin menu-menu ini? Tuh gak cuman ada bebek aja, tapi juga ada sembel juga. Ada bebek di carica, bebek goreng. Tapi gak cuman bebek sih, ayam juga ada. Liat deh, polarsinya jumbo dan lumer banget bebeknya. Wah, gila banget. Sambelnya juga nampol. Gimana lagi kalau bukan di bebek lunak Cajais? Selamat, ini kalian bisa lihat di depan aku, Gita ya. Ini ada banyak banget. Ini bukan ayam. Jadi ini bebek. Kalian bisa tahu kan ini. Nah, ini bisa dilihat. Wah, gila sih porsinya jumbo banget ya. Jumbo banget. Jadi bebek. Terus ini juga ada ayam juga. Terus ini yang terbaru, menu yang paling baru ada yang namanya ayam rica-rica sama bebek rica-ricanya. Bebek rica-rica sama bebek ya tapi. Iya. Yang ini ayam campur bebek, jadi kayak di collab gitu. Kolaborasi antara ayam dan bebek. Yes, benar. Gila sih. Kalau yang ini, ini bebek juga jangan-jangan. Enggak, bukan dong. Ini ayam, sampel ayam. Jadi ini benar-benar buat sendiri. Sampel ayam, oke. Ini mungkin khas banget dari Malang ya. Sesuai sama ini kita, program kita yang malam ya kan. Ini juga makanan khas Malang gak sih? Benar. Kalau ini khasnya khas lawang sih kebetulan. Khas lawang. Oke, mungkin bisa diceritain dulu. Kira-kira apa sih yang membedakan bebek Pak Jais ini dari bebek-bebek goreng yang lain ya. Ah, jelas beda banget nih Mbak ya. Ini saya manggilnya Mbak I.I aja kali ya. Mbak I.I aja. Oke. Jadi kalau ditanya bedanya jelas beda ya. Ini bebek bukan sembarang bebek gitu kan. Apa nih? Kalau mungkin orang Lawang atau mungkin Malang Coret ya. Istilahnya Kabupaten Malang kan. Itu kan kalau lewat dari Surabaya. Kan harus lewat yang namanya Lawang. Nah. Jalur Pantura gitu. Benar. Jadi kalau yang ngebedain. Ini tuh masih cara masaknya tuh masih tradisional banget. Oh tradisional. Yang pakai tungku itu gak sih? Yes, benar. Jadi kalau di rumah gitu kan. Dia tuh masih pakai tungku. Terus juga kayak emang benar-benar dimasaknya tuh bukan di presto sama sekali gitu. Oh gitu. Jadi kayak apa itu namanya. Dia tuh ditaruh di kayak apa sih namanya. Panci apa kali ya. Panci. Panci gede gitu. Yang dia itu emang apa itu lama banget. Sekitar beberapa jam biar sampai ke tulangnya. Sampai ke dalamnya tuh lunak. Dan kalau dimakan tuh langsung kayak. Oh my God ini bebe apa-apa sih. Lumer gitu ya. Bebe apa? Kayak gitu Mbak. Yang kilumernya gitu ya. Iya benar. Kira-kira yang ini apa? Oh boleh. Boleh dari yang sebelah sini dulu boleh kali ya. Nah kalau ini teman-teman ini namanya ayam goreng. Iya lah ayam goreng. Ayam atau bebe? Ayam. Ini ayam. Kalau ayam tuh kayak apa sih namanya. Ini kan bagian pahanya ya. Paha. Keliatan dagingnya beda gak sih ya? Beda. Beda kayak ini kan apa itu namanya. Kalau ayam tuh lebih panjang gitu loh. Apa itu namanya. Tulangnya gitu. Kayak gitu. Ya lebih jenjang ya. Bener. Bener. Kayak gitu. Kalau bebek dia lebih cebol. Iya. Dan ini bebeknya bukan pakai bebek yang apa sih. Bebek yang coklat itu enggak. Jadi kalau di. Ada bebek sendiri gitu ya. Kalau di Pak Jais sendiri tuh kebetulan bebeknya tuh kayak mentok. Kayak warna putih itu. Oh entok. Entok. Nah kayak gitu. Dan emang. Dagingnya lebih tebel gak sih? Bener lebih tebel. Meroduksi sendiri. Terus ngolah sendiri. Dan pastinya masanya juga masak sendiri. Asli langsung dari tangannya Pak Jais sendiri. Pak Jais sendiri ya. Kayaknya yang ini tadi bebek sama ayam ricah-ricah ya? Yes bener. Dan bumbunya aja kalian bisa lihat ya teman-teman. Jadi ini tuh bumbunya rempah-rempah banget. Kentel banget rempah-rempahnya. Dan wangi banget. Yes. Wah si. Bener. Kita langsung aja cobain kayaknya. Boleh dari Mbak I dulu kayaknya boleh nyoba. Iya dong. Biar tahu rasanya kayak gimana gitu. Ini berarti ayam nih ya? Ini bebek. Oh iya. Oh iya. Kita coba ini ya. Boleh. Teman. Ini gila sih ini. Dari ininya udah kayak merotol gitu. Kayaknya merotol banget ya. Acur gak sih? Acur gak sih? Iya. Kita coba. Wah. Lunak banget guys. Jadi kalau misalnya aku tuh beberapa kali makan bebek tuh dia kayak alot gitu loh. Iya. Sulit gitu ya buat dibukanya gitu ya. Wah susah tapi ini tuh dia sekali robek dia udah ini banget. Terus kita coba ya pakai sambalnya. Dicocol dulu. Dicocol dulu pakai kemangi. Mantep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Pumer sih sumpah. Pumer. Mungkin yang seneng pedes ini enak banget sih. Ini bener-bener peluang banget sih ya kan. Asli. Buat yang seneng pedes kalian bisa request mau cabai berapa. Mau cabai-cabaian juga bisa. Gak ya? Enggak dong. Boleh ini ayam ya? Ini kalau ayam juga kayak. Coba yang ayam. Oh. Pumer. Sumpah. Mantep. Krek banget gak sih? Krek banget gak sih? Nasinya juga enak. Ya nasinya seperti nasi. Nasi pulen banget. Nasi pulen banget. Nasi pulen banget. Ini kayaknya nasinya juga nantem sendiri gak sih? Iya dong. Jangan lupa dicurang sambal. Mantep banget kombinasinya. Pas banget. Itu juga di sini ada. Apa nih kayak. Ini tuh kayak. Kepala. Kepala. Jadi kepala bebek. Kepala kundak. Kepala bebek. Itu juga kayak ampel hati juga. Oke oke. Dan itu bisa kayak. Ini kan bisa nih kayak. Beli ampel hatinya aja. Bisa. Oke. Beli kepalanya doang juga bisa. Tapi kalau ceker. Kita gak jual untuk umum gitu. Cekernya? Cekernya buat tambahan. Biasanya tuh ada kan. Kayak orang beli kayak. Oh mau dong ditambahin cekernya gitu. Oh iya. Ntar tambahin cekernya gitu. Jadi cekernya ini kayak spesial khusus gitu ya. Yes. Bener. Pesen gitu ya. Bener. Coba sekarang di Mbak Yi coba ini. Rica-ricanya. Ini. Ini yang emang bener-bener. Bumbunya tuh harus meresap. Dan kayak. Istilahnya kalau ngungkepnya itu. Ngungkep ya. Itu bener-bener. Harus yang lama gitu. Biar kayak langsung. Ngeresap semua bumbunya. Ngeresap oke. Dan nih. Kemudian Rica-rica pedas juga. Oh pedas juga. Jadi bumbunya udah pedas. Iya. Ini bumbunya. Kayak sini. Gimana? Gitu langsung kayak. Nyut deh. Ketedak gak sama bebeknya? Enggak ya. Nyut gitu loh. Ini ada kepala triceker tadi seperti yang udah diomongin. Jadi kayak additional menu gitu loh. Menu tambahan. Kalau misalnya kalian masih pengen nambah. Gak cuma bebek aja. Jadi ada macam-macam varian menu yang lain kayak gitu. Yes. Sempolnya juga. Yes bener. Kebetulan ini masih belum ini ya. Belum tersedia di aplikasi Ojek Online. Oke. Jadi kalau misal temen-temen mau pesen gitu. Boleh ntar DM atau disitu ada kontak WhatsAppnya juga. Langsung apa itu langsung pesen aja. Biasanya kalau. Oh bisa delivery. Bisa delivery. Khusus untuk daerah lawang dan singosari aja. Oke. Untuk temen-temen yang daerah lawang dan singosari. Bisa banget pesen. Nah. Layanan antar bisa. Iya bener. Jadi ntar bisa ya di follow instagramnya. Bebek Pak Jais. Bebek Luna underscore Jais. Bebek Luna underscore Jais. Ya bener. Nah disitu kalian misalnya mager gak pengen jalan kesana gitu kan. Bener disitu. Menyediakan layanan pesan antar. Yes bener. Tapi untuk lawang singosari free ongkir ya. Free ongkir. Kalau Malangkotnya juga free ongkir. Kalau ada waktu. Ownernya sendiri yang ini yang ngantarin. Jadi pengen jadi warga Malang gak sih? Warga lawang. Warga lawang. Bener. Aduh. Aduh. Doain aja siapa tau ya. Abis ini buka di Malang gitu ya Ben. Aneh. Aneh. Enak kan nih. Coba cekernya juga. Coba cekernya ya? Boleh cekernya. Coba cekernya. Ini apa nih? Ini tuh ceker. Ada cekernya. Kalau yang gabung kayak gini nih. Ini nih ceker. Apa itu nih ceker bebeknya. Kayak gitu. Ini. Oh iya temen-temen. Noliknya juga. Iya disini ada ceker bebek sama ceker ayam. Iya bener. Aku tuh gak pernah nemuin ceker bebek. Hahaha. Serius. Iya. Oke. Cuma di bebek pajais. Aduh. Cuman ada di bebek pajais. Kalian bisa nemuin ceker bebek. Guys. Literally bener-bener ceker bebek. Literally. Gondeng sih. Tadi kalau kita udah nyobain bebeknya sama ayamnya. Ayam goreng. Terus bebek rica-rica. Bener. Ayam rica-ricanya Pak Jais. Nah sekarang aku juga pengen nyobain makanan khas Malang. Snacknya dari bebek Pak Jais tadi. Yes bener. Jadi ini ada sempol temen-temen. Hehehe. Oh my god. Gila sih. Ini ada campuran bebeknya jangan-jangan. Ini ayam. Ayam. Boleh lah ya. Coming soon ya. Sampol bebeknya. Boleh. Mahasih loh Mbak. Mahasih loh ya. Thanks for later. Oke boleh. Boleh dicobanya dicocol dulu sama sahasnya. Ini porsinya juga jumbo banget. Gak cuman bebeknya tadi yang porsi besar. Ini juga gede banget buat ukuran sempol. Yes bener. Nah ini kita cocolkan dulu. Oke. Bismillahirmanirmanirmanir. Hmm, enak banget Dirinya tuh langsung Nyut gitu loh, kayak tadi ya Nyut, ya emang Oke teman-teman, jadi aku udah kenyang banget Tadi udah makan satu porsi besar jumbo Bebeknya Pak Jais Terus ditambah lagi snacknya Snacknya sempol Yang ukurannya jumbo juga Nah, ini jadi buat teman-teman Yang kalau mau pesen, ini ya Langsung aja ada logonya Di sini ada Bebek Pak Jais Jadi ini kalau teman-teman mau pesen Tadi disini juga Udah menyediakan layanan pesan antar Yang bisa dihubungi di nomernya berapa? Di 085-100-132-771 Oke, mantep bang Yes, bener Sudah ya, kita udah bahagia sekali Iya, bener Disambut dengan kawanannya Pak Jais Bener, bener Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa terus saksikan segmen kita di Ngalam Jajar Jajar terus Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax